Intro Artis Gisel Anastasia yang menjadi tersangka kasus video pornografi hari ini datang ke Polda Metro Jaya untuk kewajiban melaporkan diri. Bersama pengacaranya artis Gisel datang melapor sesuai ketentuan polisi setelah menetapkan ia sebagai tersangka. Gisel wajib lapor dua kali seminggu, Senin dan Kamis. Polisi tidak menahan Gisel karena dinilai kooperatif selama menjalani pemeriksaan. Masih soal artis terpidana kasus penyalahgunaan psikotropika, Panesa Angel hari ini bebas dari lapas perempuan Pondok Bambu. Panesa bebas didampingi oleh suaminya, ia menunjukkan surat bebas murni yang sudah ia pegang. Panesa ditahan sejak November lalu selama tiga bulan, tetapi karena pandemi setelah dua per tiga menjalani masa hukuman, ia kemudian mendapat asimilasi. Sampai disini, saya Latif Sregar bersama kerabat kerja yang bertugas, berterima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Selamat malam, sampai jumpa. Selamat malam, sampai jumpa. Selamat malam, sampai jumpa.